Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Eric Rahman Dan di video ini saya akan mempraktekan ilmu yang saya dapat dari om-om suhu di grup Galiloy Halo om-om suhu, terima kasih ilmunya Dan ilmu apa itu? Yang pasti bukan ilmu santet atau ilmu sihir Tapi ilmu untuk membuat tombol klakson di Nissan Green Levina menjadi tidak keras lagi Nissan Green Levina generasi pertama ini tombol klaksonnya cukup keras ya Jadi kalau kita mau menekan tombolnya harus agak kuat supaya dia bunyi ya Soalnya kalau pelan-pelan dia susah gitu, nggak bunyi Jadi kalau mau klakson harus kencang Nah, kita akan ganti pernya supaya tombol klaksonnya tidak keras lagi Nah, caranya yaitu dengan mengganti per yang ada di dalam cover setir ini Dengan per skep karburator untuk motor Yamaha RX King Ini dia per skep karburatornya Dan per ini harganya cukup murah ya Hanya Rp 3.000 saja Nah, bagaimana cara menggantinya? Tonton terus video ini sampai selesai Nah, langkah pertama yaitu kita buka dulu cover setirnya Cara membukanya yaitu dengan mencongkel lubang Bukan mencongkel sih, mencolok tepatnya ya Mencolok lubang yang ada di bawah setir ini Dia ada dua lubang ya Kiri dan kanan Dan ini dia ada penutupnya Dan kita bisa membuka penutupnya dengan test pen atau obeng minis Ya, kita buka dulu penutup lubangnya Dengan test pen atau obeng minus Nah, kalau kita perhatikan di dalam lubang itu dia ada semacam kawat pengunci gitu ya Jadi, kawat untuk mengunci klip dari cover klaksonnya Dan itu nanti yang akan kita colok atau kita dorong dengan obeng minus ya Kita dorong ke arah dalam Supaya dia bisa membuka klip pengunci cover setirnya Oke, kita coba buka ya Kita dorong kawat pengunci tadi Dan ini cara membukanya gampang-gampang susah Caranya gampang, tapi pas ngebukanya agak susah gitu Kita coba aja ya Setelah kita dorong kawatnya Kemudian kita tarik cover setirnya Agak kenceng aja Nah Alhamdulillah bisa kebuka Lumayan keras juga sih Nah, setelah kebuka Kemudian kabel klaksonnya kita cabut dulu ya Nah, ini Apa namanya Per yang akan kita ganti Dengan pair clap carburetor Punyanya Rx King Nah, ini Apa Kawat pengunci yang tadi saya tekan ya Kalau kita masukin Kalau kita masukin ombengnya disini Nah, ini dia Nah, ini yang tadi Saya tekan Buat Membuka Clip Dari cover Setirnya Ya, seperti itu Kemudian langkah selanjutnya Kita potong Pair cap carburetornya Menggunakan tang Kita potong ya Kita bagi dua Kemudian Perbawaan Mobil Kita cabut Kita cabut Nah, ini dia Pairnya Nah, sudah terlepas Kemudian kita ganti Dengan pair yang tadi kita potong Dan untuk bagian yang ratanya Kita taruh di bagian dalam ya Oke, sekarang kita tinggal Pasang lagi cover setirnya Dari cover setirnya Wah, tadi percobaan pertama gagal Tadi pas saya pasang cover setirnya Pas saya tekan-tekan klaksona kok Gak nyala-nyala ya Terus kemudian saya bongkar lagi Dan tadi saya tahu kenapa penyebabnya Jadi tadi penyebabnya karena si pernya kepanjangan ya Si pernya kepanjangan Jadi dia terlalu neken Jadi gak ada space buat ngayun gitu ya Terus kemudian saya bongkar lagi Dan kemudian pernya saya potong lagi Saya potong lagi Saya samakan si panjangnya Saya samakan dengan pair bawaannya Jadi pair yang tadi saya potong lagi ya Nah ini potongannya Ini potongannya Jadi setelah saya samakan dengan pair bawaannya Kemudian saya pasang lagi Alhamdulillah berhasil Jadi saran saya buat teman-teman yang mau ganti pair ini juga Jadi tipsnya Potong kawatnya Samakan panjangnya dengan pair bawaan mobilnya Insya Allah berhasil Oke saya pasang lagi ya Nah ini saya perlihatkan sekali lagi Ini panjang pairnya disamakan dengan panjang pair dari bawaan mobil ya Oke saya pasang kembali ya Dan ini tadi saya cabut dulu Apa Sikring Kelaksonnya Supaya gak nyala-nyala Soalnya berisik Nah Sudah Empuk sekarang ya Saya akan Pasang dulu Sikring Kelaksonnya Ya Sikring Kelaksonnya sudah saya pasang lagi Dan sekarang kita Coba ya Bismillah Alhamdulillah Jadi Betul Saran dari Om-Om Soho di grup Galiloy Grand Livina Lover Indonesia Jadi Kalau kita ganti pairnya Dengan pair Scape carburator Tombol Kelakson disetir Jadi lebih ringan Oke Kita pas lagi ya Pakai Kelingking Pakai kelingking nih Alhamdulillah Kelingking Alhamdulillah Berhasil Oke Om-Om Soho di grup Galiloy Galiloy Ya bener Grand Livina Lover Indonesia Terima kasih Sarannya Dan saya sudah berhasil Mempraktekannya Di Grand Livina Saya Ya Bagi teman-teman Yang mau mengganti juga Pairnya Dengan pair Scape carburator Raking Tips dari saya Tadi Jangan lupa Panjang pairnya Disamakan dengan Panjang pair Dari bawaan mobil Ya Soalnya Kalau tadi Dibagi dua Panjang banget Itu gagal Tadi Pas percobaan pertama Si Klaksonnya Nggak nyala-nyala Ya Dan Setelah dipotong Sama persis Alhamdulillah Hasil Ya Sekian Video kali ini Semoga Bisa Bermanfaat Jika teman-teman Suka dengan Video ini Klik like Comment Dan share Ke teman-teman Yang lain Dan Jika Teman-teman Belum subscribe Channelnya Erik Rahman Silahkan untuk subscribe Dan Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih